Buya Yahya menjawab Baik Buya pertanyaan terakhir yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Saya hamba Allah mau tanya Sedang ramai dan viral di Youtube Tantangan untuk makan ulat jati atau ulat sagu Gendon Itu hukumnya bagaimana ya Buya Apakah halal atau haram Terima kasih Buya Ada di pondok pesantren lomba makan kerupuk Ini dari mana syariatnya Adab nabi makan itu kan harus pakai adab bismillahirrahmanirrahim Cara ngunyahnya bagaimana Lomba makan kerupuk Kalau akhlak itu banyak terjadi di pondok pun kadang lupa Hanya pengen cari seneng Kalau di pondok saja mungkin terjadi Di luar juga mungkin terjadi Sehingga yang dilakukan oleh orang-orang itu mungkin tidak menganggap itu sebuah Hanya mungkin pengen nyenangkan orang dan sebagainya Tinggal perlu kita kasih wawasan saja Mungkin untuk konten Youtube kan begitu Dan sebagainya ini Namanya Youtuber-Youtuber berkiprah kan hari ini Bisa saja dia atau dia paling berani makan ini makan itu Ada nelada Ada suatu ketika kita melihat sampai kita sendiri Masya Allah Bagi-bagi mau sarapan lihat di layangan televisi Orang berani makan cacing Di makan cacingnya itu lagi merampat di mukanya Bayangin Masya Allah Ini yang bayangin Ini kayak begini Ini bagaimana ini Baik Pertama dia adalah bukan orang yang dekat dengan agama Yuk kita dekatkan Daripada makan begitu yuk Makan rujaulek deh Kalau anda orang jatimur atau nasi jamblang Atau sate padang Atau dan sebagainya Lebih enak begitu Jangan makan yang aneh-aneh Kita bikin makanan yang sehat juga Baik Kemudian ini nasihat saja deh Jangan kalau buat yang aneh-aneh Cuman apakah itu tambah Mungkin di saat anda makan itu Anda pikirkan yang suka makan begitu-begitu tuh Itu menambah nilai Menambahkan nilai apa pada anda Anda yang wanita cantik Apakah di saat anda bisa makan itu Lalu tampak cantik Bahkan mungkin sebaliknya Tampak serem bagi suami anda Suaminya makanannya cacing serbanya Mulat gendon misalnya Apakah menambah ini Coba anda sedikit lah kita berpikir ya Makan yang bagus Cara makan pun kan juga harus tampak cantik Begitu sunnah nabi s.a.w Ini kita bicara akhlak dulu Semoga setelah itu akan berhenti yang begitu-begitu Kalau bicara hukum Mudah sekali Kita kan tidak ada urusan dengan hukum Saja urusan kita dengan akhlak Kalau urusan hukum ya Apakah nanti setelah kita sampaikan kepada hukum Ada yang mengatakan Bodeh lah Wah sudah kalau gitu besok berlomba Makan gendon Makan ulat Ulat jati Ya enggak begitu Ini saya beri nasihat dulu Karena nanti kalau masalah hukum Lihat Makanya orang memahami hukum fikir Kalau dia dibarengi dengan akhlak Berantakan Orang tafakuh tapi tidak ada tasawuf Lihat Dia tafasak seenaknya sendiri Ini kita adab juga akhlak Cara makan bakindan Nabi Jangan memakan makanan yang Membahayakan Dan seterusnya Dan seterusnya Ada makanan sehat Kemudian masalah urusan Ulat Ulat Di dalam Madhab kita Imam Syafi'i Dan jumhur Madhab Imam Syafi'i Madhab Hanbali Madhab Hanafi'i Ulat adalah jenis makanan Yang tidak boleh dikonsumsi Karena Binatang yang boleh dikonsumsi Tanpa disembelah Itu hanya Belalang dan ikan Alhamdulillah Sehingga ikan teri itu Enggak usah disembelah Kalau anda harus nyebelah ikan teri Anda akan pusing Gimana nyebelahnya ikan teri Jadi yang tidak harus sembelah Hanya ikan sama belalang Sehingga matinya ikan Tidak akan jadi bangkai Selain daripada Ikan dan belalang Maka Karena tidak disembelah Akan menjadi Bangkai Sehingga jumhur ulama Mengatakan Enggak boleh kita makan Yang demikian itu Maka hukumnya haram Jumhur ulama Bangkai Kecuali nanti Jika ulat itu Berada di dalam Sesuatu Yang halal Misalnya Ulat di dalam Apel Anda boleh makan Apel Plus ulat Tapi tidak boleh Anda pilih ulatnya Anda taruh di piring Lalu anda Sendokin sendiri Enggak boleh Jadi Ini ulama Mengatakan begitu Tapi kalau ulat Murni Tanpa ada yang lainnya Enggak boleh Nuri jumhur ulama Biarpun Biarpun Ini Sumur ulama Ini Ini kita Makanya kalau bicara fikir Nanti ada peluang Ini kan kacau Kalau peluang 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 Saya nasihati Akhlak dulu Ada pun di dalam Bathab Imam Malik Rahimahullah Sengaja kami hadirkan Sebab Biasanya ada orang Sengaja menghadirkan fatwa Hanya untuk Untuk main-main Kita membandingkan fatwa Untuk Jadi perbandingan Tapi akhlak Kita dahulukan Jadi Kalau di dalam Tahapnya Imam Malik Itu adalah Ulat dan yang lainnya Adalah termasuk Sesuatu yang Bisa dimakan Halal dimakan Tentunya harus Dengan disembelah Cuman penyembelahnya Adalah Dengan sesuatu Mayumitu Semua yang menjadikan Dia mati Dicelupkan di air panas Atau Pokoknya sesuatu Menjadikan dia mati Dimatikan dulu Baru nanti bisa Itu dalam Tahap Imam Malik Rahimahullah Artinya Ulat dan sebagainya Tapi masa Masih ada Ayam panggang Sama Kupang Di Jawa Timur Kemudian masih ada Ker Apa Ini kenapa Harus kita pakai ulat Jadi kita bicara Bicara fikih Ternyata nanti Bisa orang main-main fikih Main-main fikih Kemudian Selagi di negeri kita Dalam tahapnya Imam Syafi'i Radiyallahu ta'ala Maka anda jangan Makan ulat Ya Anda jangan makan ulat Karena menurut Mahatab Imam Maliki Imam Syafi'i Mahatab Imam kita Adalah hangi karaman Sengaja kami hadirkan Pendapat ini Tujuannya apa Bukan tujuan anda Main-main setelah itu Besok Fatwa Maliki Kalau main-main fikih Tidak dibenarkan Justru kami ingin memberikan Wawasan Kalau hanya kita bicara fikih Pasti ada peluang nanti Banyak peluang Untuk mengatakan Yang semua tidak boleh Jadi boleh Cuma urusan kita adalah Akhlak Cara makan yang baik Yang disukai oleh keluarga Kalau saya Biasa makan cacing Di rumah saya Kemudian saya bikin mie Kebayang anda Saya kasih mie Di rumah saya Jangan-jangan Dicampur cacing Seperti itu Jadi Dalam pembahasan Fikinya semacam itu Maka Selagi dalam Mahatab Imam Syafi'i Tidak perlu Tidak diperkenankan Yang dimintu Hukumnya adalah haram Dan jangan seperti itu Cuma kalau anda melihat Orang-orang seperti itu Maka Mungkin dia belum Mengerti hukumnya Dan mereka hanya ingin Ya hanya tantangan-tantangan Tapi kami ingatkan Kepada yang bersangkutan Anda ini Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lakukan sesuatu yang baik Bermanfaat secara pandang Bermanfaat secara dengar Bermanfaat diucap Bermanfaat kepada diri Bermanfaat kepada jasad Bermanfaat kepada roh Jangan asal melakukan sesuatu Hanya nuntuti Tuntutan-tuntutan Misalnya hari ini Hari viral Hari urusan zaman viral Youtuber Karena anda sebagai seorang Youtuber melakukan sesuatu Mohon maaf kepada orang Yang makan banyak Bagaimana Nabi mengajarkan Cara makan Bagaimana seorang yang tubuh kecil Makannya satu nampan besar Untuk lima orang Nama orang Bukankah makan itu Untuk kita nikmati Agar kita bersyukur kepada Allah Bukan hanya kita mampu Makan satu bakul Kemudian ini Mohon maaf ini Bagaimana yang biasa Makan-makan banyak Dan sebagainya Anda dimanfaatkan Untuk anda bikin Youtube Dan sebagainya Untuk makan Tapi sisi kesehatan Bagaimana Anda punya masa Punya waktu Untuk menikmati hidup Dengan sehat Dengan baik Bukankah Nabi menyebutkan Makanan kalau tidak beraturan Menghantarkan kepada penyakit Semoga yang biasa Makan banyak Bisa berpikir ulang Bahasanya kita perlu akhlak Bukan mentang-mentang Makanan itu boleh bagi anda Ini halal Saya beli Dan sebagainya Bukan itu Ada tata kerama Dan akhlak Yang harus kita hadirkan Bagaimana diri kita Agar dipandang indah Oleh Allah Dipandang indah Oleh Rasulullah Dan dipandang All indah Oleh sesama manusia Bukan dipandang Wah Aneh Hebat Tapi bukan atas dasar syariat Semoga Allah mengampuni semuanya Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim